Masyarakat di desa pemusiran kecamatan Nipah Panjang mengeluhkan kualitas air yang dialirkan oleh sistem penyediaan air minum Pasalnya air yang diterima oleh warga kerap berwarna kuning saat diendapkan, hingga tidak bisa digunakan untuk kebutuhan masak dan minum Masyarakat desa pemusiran kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jambung Timur mengalami kendala air bersih Pasalnya kualitas air dari saluran sistem penyediaan air minum ibu kota kecamatan desa pemusiran belum layak untuk dikonsumsi Ibnu Hajar, salah seorang warga desa pemusiran menuturkan air spam yang awalnya mengalir dan terlihat bersih Namun terjadi perubahan warna kekuning-kuningan saat diendapkan Dijelaskan bahwa air spam yang masuk ke setiap rumah warga kurang layak untuk dikonsumsi Baik untuk kebutuhan memasak maupun sebagai air minum Air spam tersebut hanya bisa dipakai untuk mandi dan mencuci Dan saat ini warga setempat menggunakan air hujan ataupun air galon untuk memenuhi kebutuhan masak dan air minum Diketahui proyek spam masih belum mengaliri seluruh rumah warga di desa pemusiran Spam hanya mengaliri rumah warga di 6 RT, yakni RT 5 hingga RT 11 Sementara RT 1 hingga RT 4 yang berada dekat dengan lokasi spam belum teraliri Warga yang tidak teraliri air spam lebih memilih membuat sumerbor sendiri dengan cara swadaya Satu sumerbor yang dibuat dengan biaya 12 juta rupiah bisa digunakan untuk 7 hingga 8 kepala keluarga Ya kalau harapan kita selalu keluarga nih supaya semua masyarakat bisa menikmati secara keseluruhan Karena mulai dari RT 5 sampai sebelah itu pelayanan cukup Untuk mandi, cuci itu sudah memadai Yang kesian keluarga-keluarga yang di sana kan RT 1, RT 4 itu sama sekali sampai sekarang belum bisa menikmati Harapan kita keluarga di sana pun bisa merasakan hal sama Ya sebenarnya persoalan air bersih ini sudah lama menjadi polemik buat masyarakat pemusiran Karena sejak awal sudah tidak bisa digunakan oleh masyarakat terutama yang bagian ilir Apalagi itu kan dekat dengan pusat spamnya Tapi belakangan ini kayaknya sulit akhirnya masyarakat Karena tidak bisa digunakan Digunakan untuk air disedot Pertamanya warnanya pening Tapi setelah bermalam itu berubah menjadi kuning karena persoalan kadar besinya begitu tinggi Menyikapi hal tersebut, Kepala Desa Pemusiran Akmal Rauf mengatakan Ada tiga unit sumur bor yang dibangun di spam desa pemusiran Ketiganya dibangun dengan berbeda tahun anggaran Dari tiga sumur yang ada, hanya satu sumur bor yang berfungsi optimal Sejak beberapa bulan terakhir, pelanggan spam di desa pemusiran juga sudah mulai dikenakan biaya Dengan tarif sesuai pemakaian Air spam hidup dua kali dalam sehari, yakni pagi dan sore Untuk mandi dan cuci Untuk wilayah yang kesini Mulai dari simpang dekat rumah Pak Aji Genda itu sampai kesini Kalau spamnya jalan, lancar, pagi, sore hidup Nah, tapi yang ke ilir itu, yang 4 RT RT 1, 2, 3, dan 4 Itu tidak pernah jalan lagi Tapi sambungannya ada? Instalasinya ada Namun, beberapa kali saya konfirmasi dengan petugas spamnya Katanya instalasinya itu banyak yang rusak Nah, jadi saya sampaikan lagi Kalau rusak, kenapa tidak diminta Untuk perbaiki instalasi ini Rama Admiral, Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!